Halo teman-teman mahasiswa sosiologi, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik. Kali ini kembali lagi di mata kuliah sosiologi, kita akan bahas mengenai birokrasi dan pencegahan korupsi. Ini adalah pembelajaran ketujuh, dan kali ini akan ada tiga orang dosen bersama saya yang akan mengupas tuntas tentang apa itu birokrasi dan pencegahan korupsi. Langsung saja teman-teman, saya akan meminta kesediaan salah satu dosen kita, Dr. Sofyan Syaf, beliau akan menceritakan tentang isu birokrasi dan korupsi. Apa sih yang akan dibahas dalam bab ini? Silahkan kepada Dr. Sofyan Syaf. Baik, terima kasih Mbak Widi. Jadi seringkali isu birokrasi itu terkait dengan birokratisme, di mana birokratisme itu dilaksanakan tidak fungsional, atau ada istilah yang sering kita dengarkan, bahwa kalau dapat dipersulit, mengapa harus dipermudah? Nah ini menjadi sebuah persoalan tersendiri juga ketika kita kaitkan dengan korupsi sebagai sebuah gejala patologi sosial. Ada karya yang sangat lama, yaitu karya dari Kautilia yang mengatakan bahwa orang-orang yang dekat dengan pemerintah atau raja, itu pasti pernah merasakan paling sedikit terkait dengan kekuasaan atau korupsi itu sendiri. Nah jauh hari memang ini persoalan korupsi adalah persoalan yang perlu dikontrolin lebih baik lagi. Juga pada tahun 1961, pendiri bangsa kita, Bung Hatta, pernah mengatakan bahwa Jangan biarkan korupsi jadi bagian budaya di Indonesia. Do not let corruption to become part of the Indonesian culture. Itu kata Bung Hatta. Nah, tetapi yang menarik kemudian, kalau kita kaitkan dengan birokrasi itu sendiri, ada gejala patologi sosial yang tentang memanfaatkan jabatan kekewenangan. Kita bisa menyaksikan banyaknya pemberitaan tentang korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Di sini di slide kita bisa melihat M. Nazar ditutup 8 tahun, korupsi proyek penanganan bencana, kemudian ada juga anggota DPRD, tega korupsi dana korban gempa Lombok, juga terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang menduduki para posisi kepala daerah di Gubernur. Pernah ada korupsi yang tercatat oleh Gubernur Sulawesi Tenggara di ponis 12 tahun penjara karena memanfaatkan atau menggunakan kewenangannya atas pertujuan pencadangan wilayah pertambangan. Dan bahkan sampai tingkat desa, kita bisa melihat bahwa kepala desa pun melakukan korupsi dengan dana desa. Nah ini masalah-masalah yang harus kemudian direspon terkait dengan birokrasi itu sendiri. Mbak Widi, saya kira demikian. Iya, baik Pak Sofian, terima kasih. Selanjutnya, teman-teman, kita akan mendengarkan bagian lanjutan dari bab ini. Saya akan mengundang Dr. Lala M. Kolopaking. Beliau akan menceritakan berbagai hal tentang konsep dari lembaga keorganisasi, perbedaan grup, dan kemudian organisasi dan birokrasi. Pak Lala, apa kabar? Baik. Mbak Widi, ya. Terima kasih. Ya. Baik, Pak. Teman-teman, kita akan mulai mendengar paparan dari Pak Lala. Saya akan mencoba bertanya kepada Pak Lala. Bapak, benarkah memaham birokrasi itu berkaitan dengan pemahaman lembaga dan organisasi di tengah pengembangan masyarakat? Benarkah memahaman birokrasi secara sosiologis memang berkaitan dengan konsep-konsep yang sudah kita pelajari, terutama persoalan konsep lembaga dan urayan-urayan tentang apa itu kelompok. Kalau kita perhatikan, organisasi muncul akibat perkembangan maupun pengembangan masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat menjadi semakin kompleks karena bertambahnya jumlah orang dan bagaimana memenuhi kebutuhannya. Beberapa ciri yang diungkap oleh beberapa ahli, saya gunakan misalnya salah satunya Himes, juga sebenarnya Eksione Lalautan, itu menyebutkan masyarakat akan dicirikan oleh memudarnya fungsi kekerabatan karena tumbuh spesialisasi berkaitan dengan pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Contohnya, orang yang ingin menjadi sehat, maka diperlukan bukan hanya dukunnya ahli berbagai penyakit, tetapi dokter yang spesialisasinya juga jelas apakah itu bukan dokter umum saja, jadi apakah dia ahli THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Jadi tidak semua dokter umum akan mampu mengobati hal-hal seperti itu. Oleh karenanya, dicirikan juga oleh tumbuhnya rasionalitas. Rasionalitas dan berkembangnya teknologi yang diikuti oleh nilai-nilai komersial. Tumbuh kapitalisasi. Oleh karenanya, orang menyebutkan secara konsepsional, organisasi itu adalah formalisasi struktur sosial. Karena dengan struktur yang terformalkan, itu secara resmi dan ampuh sebenarnya dapat diandalkan sebagai alat untuk memanfaatkan sumber daya dan sumber manusia yang dimiliki oleh organisasi maga masyarakat yang lebih luas. Kalau kita perhatikan, Saudara Widya dan mahasiswa sekalian, Prof. Sidiono MP Chondrogoro sebagai Bapak Sosiologi IPB yang dalam mengembangkan Sosiologi Pedesaan itu mempunyai konsep yang mudah kita pahami. Kalau memahami organisasi, ada yang dikenal dengan teori atau konsep kontinium. Kontinium itu konsep atau torio yang menjelaskan tentang transisi perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain secara perlahan dan tidak memuat perubahan yang mendadak atau diskontinium. Jadi dia sebuah proses yang berubah dari lembaga menjadi organisasi. Oleh karenanya biasanya orang Sosiologi itu tidak hitam putih. Kontinium itu misalnya ciri-ciri lembaga itu bisa dipandankan dengan ciri-ciri organisasi, sehingga tahu perbedaan antara lembaga dan organisasi. lembaga itu berorientasi kepada kebutuhan. Tetapi organisasi tidak. Dia bukan oleh kebutuhan, tetapi karena tujuan yang dibentuk oleh himpunan orang yang bergabung dalam organisasi itu. Jadi beda. Oleh karenanya, karena dia berorientasi pada tujuan untuk organisasi, dia akan berorientasi pada tugas yang dilaksanakan. Sehingga prosedur-prosedur, pengawasan peraturan-peraturan, kemudian keresmian, dan tidak bebas seperti lembaga yang ditradisikan. Tetapi maksudnya ditradisikan adalah diulang-ulang setiap generasi. Sehingga lembaga itu hidup untuk didukung. Tetapi kalau organisasi itu digagas, diwujudkan. Dan prioritas orang-orang yang terlibat pun adalah orang-orang yang punya keterampilan dan kemampuan. Karena secara resmi mereka mempunyai itu. Oleh karenanya perbedaannya makin jelas. Biar beda bagaimana lembaga, bagaimana organisasi, dan prosesnya akan berubah secara kontinu. Tapi jangan kerilu ya, dalam terminologi, saya pikir kita sudah kuliah kelembagaan. Kalau lembaga, masa Inggrisnya institution, itu hal yang menentukan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan norma yang datang dari nilai-nilai yang dianud oleh suatu masyarakat. Norma, nilai itu kuliah tentang struktur atau interaksi sosial sudah lewat. Jadi Anda harus tahu dan kuliah lembaga juga ada. Oleh karenanya, memang lembaga berbeda dengan organisasi. Sekali lagi, organisasi adalah kelompok sosial, saya kira-kira kelompok yang sengaja dibentuk. Bukan karena proses untuk mencari kebutuhan orang dalam satu himpunan orang. Dan biasanya memiliki anggota yang jelas. Seperti Anda di IPB, Anda disebut anggota atau mahasiswa IPB, apa cirinya? Karena Anda mempunyai kesahan. Salah satunya adalah Anda punya kartu mahasiswa. Orang yang datang ke ruangan atau datang ke IPB mengaku-aku mahasiswa, kalau ditanya apakah dia betul orang IPB atau dalam organisasi IPB, apakah ada kartunya, apakah ada kartu pegawai, atau kartu mahasiswa. Karena organisasi itu diarahkan untuk mencapai tujuannya. Sehingga aturannya juga jelas, tegas, tertulis. Anda juga harus ikut kuliah online dari yang itu tertulis. Jadi itu beda. Jadi lembaga dan organisasi. Anda juga mungkin jangan sampai salah tentang pengertian kelembagaan. Kelembagaan itu dalam bahasa Inggrisnya institusional. Segala sesuatu yang berkenaan dengan lembaga. Artinya bisa saja kelembagaan itu melibatkan berbagai lembaga. Seperti kalau kita lihat kelembagaan pemasaran, itu melibatkan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pemasaran sebuah produk. Kelembagaan. Demikian juga keorganisasian. Bidak dengan organisasi. Keorganisasian itu lebih keadaan hal-hal yang berkenaan dengan organisasi. Misalnya, beri hal kepemimpinan dalam organisasi, keanggotaan dalam organisasi. Bidak ya. Kemudian ada manajemen, keuangan, kapasitas organisasi, sampai sebenarnya bagaimana relasi. Kembali kepada relasi, organisasi dengan organisasi lain. Saya pikir jelas kalau kita menggunakan pemahaman itu. Baik, Pak Lala. Kemudian, Pak, pertanyaan yang kedua, apa ciri dalam konteks-konsep tadi kelompok perkembangan organisasi dan birokrasi? Memang kalau kita mau memperhatikan dalam pemahaman kontinu juga, tapi sejumlah orang, sejumlah orang. Itu makin jelas perbedaan antara kelompok dan organisasi. Jadi kalau lihat gambarnya, kan ada kelompok atau grup, kemudian itu mencakupi asosiasi, organisasi, dan birokrasi. Yang akan kita pelajari kan birokrasi. Artinya apa? Grup atau organisasi, organisasi dan birokrasi termasuk dalam grup atau kelompok sosial. Tetapi dia punya perbedaan. Perbedaannya tadi saya sebutkan formalitas. Apa itu formalitas? Keresmian didirikan, sengaja dibentuk. Oleh karenanya dalam prosesnya juga berbeda. Kalau kita lihat perbedaan grup dan organisasi, itu kita lihat dari fungsi dan tujuannya. Kalau kelompok, khususnya kalau kita memperhatikan kelompok kecil, small group, itu berfungsi untuk memenuhi kepuasan dari anggota yang bergabung dalam, bergabung, jadi tergabung secara proses. Ingat ya, secara proses, kemudian dia mengidentifikasikan dirinya dalam kelompoknya, dan dia loyal terhadap anggota yang lain. Sehingga dia berpartisipasi karena dalam skala kecil, kalau kita lihat small group. Ini akan memberikan kepuasan moral sendiri pada orang dalam berkelompok. Tetapi dalam organisasi, yang dilihat adalah produktivitas. Anda bisa jadi tetangga saya dalam grup. Bahkan mungkin teman-teman sepermainan, berolahraga, bisa teman bermain buru tangkis, bermain catu, sama-sama berapa orang menjadi grup. Tetapi waktu kita kuliah, kita tidak bahas sebagaimana kita berkawan dalam organisasi, sejauh mana produktivitas. Kalau Anda tidak lulus, dinyatakan tidak lulus. Mengapa dia tidak lulus? Oleh karena itu, organisasi akan membicarakan dalam konteks tujuannya. Apa persoalannya? Mengenai masalah, bagaimana kita mengatasi supaya Anda tidak lulus? Kemudian yang penting adalah Anda harus lulus dengan nilai yang minimal atau lebih baik dari yang sebelumnya. Sehingga itu yang kita nilai adalah bagaimana keluarannya. Makin tinggi nilainya, makin cepat Anda lulus, organisasi IPB misalnya, itu dinilai cukup baik. Maka si organisasi beri wadangan grup. Jadi grup berfungsi kepada peningkatan produktivitas berbeda dengan grup yang berusaha untuk memenuhi kepuasan. Kalau kita lihat pandangannya Bersen & Steiner, sebenarnya ini untuk memahami saja perbedaannya. walaupun bagaimanapun terformalasi dalam struktur, ada ciri formalitasnya, ada hal yang menjadi basik lain adalah hirarki dalam organisasi. Hirarki dalam organisasi. Dan ini juga diperkuat oleh Ed Sioni, bahwa organisasi itu berciri ke dalam bagaimana mencapai tujuan yang sengaja sudah tertulis, sengaja ditulis. Dan mengenal hirarki, ada pembagian pekerjaan untuk mencapai tujuan itu, ada beberapa pusat pemegang kewenangan, istilahnya kewenangan untuk mencapai tujuan itu, dan ada prosedur-prosedur, termasuk bagaimana mengganti keanggotaan, pengurus, memahirkan. Kita sedang mencoba melakukan pendidikan buat Anda semua memahami tentang sosiologi. Itu hirarinya ada, ada dosen, ada mahasiswa, semua ada staff yang mendukung. Kembali ke Bersen & Steiner, bahwa organisasi juga mengenal ukuran. Ukuran dalam arti kata, kalau dalam jumlah yang sedikit berorganisasi, dapat juga dilakukan. Kemudian semakin organisasi itu maju, ukuran anggotanya akan semakin banyak. Maka ukuran akan memperluas, memperluas, memperkuat, maka ada hal yang disatukan untuk mencapai tujuan itu. Yang keempat menarik dari Bersen & Steiner adalah durasi. Durasi itu adalah anggota atau orang yang terlibat dalam organisasi itu bukan jadi menentukan lamanya organisasi ada, tetapi organisasi akan terus berlangsung ada atau tidaknya orang yang hilir masuk dalam organisasi itu. Saya beri contoh, misalnya Anda mahasiswa IPB. Anda keluar dari IPB, IPB tidak akan keluar. Anda nanti akan lulus dari IPB, itu akan, IPB tetap ada. Jadi sudah banyak Anda lihat, semua angkatan ada aluni IPB, keluar dalam proses pendidikan IPB, tapi IPB tetap ada. Itu satu cowok namanya durasi. Jadi punya penutuan durasi. Nah, Bear State lebih memudahkan kita memahami ciri organisasi. Kembali lagi, dia punya fungsi dan tujuan. Di sini jelas, kalau tujuannya sengaja dibentuk dan dia tertulis, kemudian dicirikan oleh kebijakan umum untuk pencapaian tujuan. Kembali dia akan kembali kepada tujuan, mengenal hirarki, punya kewenangan, mirip dengan Ed Sioni, mengenakan persyaratan untuk menjadi anggota. Anda tidak mudah menjadi mahasiswa IPB, atau Anda tidak mudah akan ikut dalam satu organisasi partai politik. Biasanya punya syarat untuk menjadi anggota. Atau Anda, apapun Anda masuk ke dalam organisasi, termasuk jadi warga negara Indonesia, itu kan tidak mudah. Ada syarat-syaratnya. Kemudian biasanya organisasi itu punya properti, baik material, non-material. Kita juga bisa lihat, selalu saya geser sedikit, Anda melihat lambang ini, Anda akan setahu itu lambang peruguran tinggi yang Anda menjadi anggotanya. Jadi dia punya lambang atau lambang-lambang. Kembali lagi, jadi kalau kita bicara organisasi, dia berfungsi pada tujuannya, dalam memanfaatkan, dan manfaat dalam berorganisasi. Jadi kalau Anda berorganisasi, kembali Anda lihat apa itu tujuannya. Mengapa begitu? Karena fungsi tujuan organisasi itu memberi arah untuk melakukan kegiatan, untuk mewujudkan apa yang dikejar oleh semua anggotanya dalam masa yang akan datang. Anda pun demikian kembali kepada diri Anda, supaya Anda paham. Anda diminta lulus 4 tahun 3 bulan di IPB dengan angka yang baik. Kenapa itu dalam tujuan organisasi disebut? Makin baik Anda di situ bahkan lulus lebih cepat, akan membuat IPB itu lebih produktif. Kembali dalam tujuan. Sehingga kegunaan tujuan juga akan dijadikan sumber legitimasi dari organisasi itu, dijadikan penuman untuk bicara efisien dan efektifnya organisasi, dan oleh karenanya tujuan itu digunakan untuk menjadi tolok ukur, keberhasilan. Apakah organisasi itu efektif atau efisien. Jadi manfaat dalam organisasi dengan melihat tujuannya itu, kita bisa mengenal apakah organisasi itu mendorong produktivitas, kemudian dapat mencapai tujuan internal, sampai kepada apakah kehadiran organisasi bermanfaat buat kehidupan keseluruhan masyarakat atau organisasi-organasi lain. Bagaimana menjaga tujuan itu? Menjaga tujuan itu, itu yang namanya mengendalikan organisasi. Maka orang menyebutnya itu bagaimana mengimplementasikan, saudara Widya, mengimplementasikan mahasiswa sekalian. Enzioni pernah menuliskan, saya pikir menjadi bahan baik, bahwa organisasi itu mempunyai sarana pengendalian sesuai dengan tujuan organisasi. Kembali kepada tujuan organisasi. Misalnya, sarana pengendalian dibagi tiga. Pertama, perasana yang bersebut koersif, memaksa. Kemudian ada yang disebut dengan utilitarian, yang mengutamakan bagaimana beruntung atau merugi. Kemudian ada yang bicara normatif. Kalau kita bicara ke normatif, Anda lihat IPB, misalnya sebagai universitas, ataupun apapun namanya, maksud saya apapun universitasnya, bisa perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, jelas dia harusnya menggunakan sarana pengendalian, kemaskannya adalah yang normatif. Dia mengajarkan hal-hal yang ideal, yang baik dalam kehidupan. Tidak mengajarkan hal-hal yang dilarang, atau bahkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kehidupan yang baik bernegara. Jadi Anda harus ingat itu. Contoh lainnya misalnya organisasi keagamaan, organisasi partai politik, itu harus ada ideologis yang normatif. Itu sarana pengendalian contoh pada organisasi-organisasi yang basisnya normatif. Bisa juga bersifat koersif, saya pertentangan dengan koersif. Memaksa. Karena mengapa memaksa? Karena tujuannya adalah membentuk sesuatu yang boleh jadi karena sakit, misalnya rumah sakit jiwa, dia namunnya sakit. Maka akan dia kembalikan agar normal, maka sarana pengendalian orang-orang itu dicoba didorong untuk kembali sehat. Rehabilitasi, kalau orang terlibat narkoba, itu ada sarana pengendalian, ada disipin tertentu supaya lepas dari ketergantungan narkoba. Atau penjara orang-orang yang memang melakukan tindak kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum, dia dipenjara. Maksudnya dipenjara adalah dia akan kembali lagi dengan masyarakat karena mendapat sanksi. Nah, itu dengan koersif. Maka akan lebih dinilai positif, baik, organisasi itu dikendalikan. Atau konsentrasi. Nah, utilitarian terbalik. Bukan terbalik, berbeda dengan koersif dan normatif. Karena dia akan bicara kekuatan, saya menyebutnya keuntungan dan kerugian orang bagaimana berorganisasi di situ. Contohnya serikat buruh. Serikat buruh itu jelas akan duduk, terkenalikan selama dia tahu apa yang beruntung atau yang merugikan mereka. Atau bank. Orang di bank, di perusahaan, akan bekerja dalam organisasi itu dengan untung rugi. Bekerja di luar paru waktu, dia akan menanya, ini saya dapat tambahan uang apa? Kecuali kalau Anda belajar. Belajar karena normatif. Kita tidak bicara juga. Saya kalau nambah waktu belajar saya, saya dapat apa? Itu pendekatan utilitarian. Tapi saya belajar harus karena, kata harus itu sebenarnya mengandung normatif, nilai-nilai yang Anda ingin. Tetapi menurut Edsyuni, sarana pengendalian memang berkaitan dengan kepatuhan anggota. Sistem pengendalian koersif suri kirian normatif yang tadi dijelaskan, itu berkaitan juga dengan ciri kepatuhan dari anggota organisasi itu. Idealnya, koersif itu ciri kepatuhan yang bertemu itu alienatif. Dia orang yang tidak ikut terlibat dalam, artinya hatinya itu tidak ikut terlibat, tetapi dia terpaksa ikut. Itu juga termasuk kepatuhan yang ideal. Karena tidak semua orang. Contohnya Anda kuliah hari ini, ikut dalam kuliah ini, bisa jadi hati Anda, kalau sekarang saya tidak tahu, wajib terbuka, bisa jadi Anda tidur, Anda simpan HP Anda seolah-olah ikut kuliah dan Anda sendiri tidur. Karena apa? Bisa jadi karena koersif dan Anda melakukannya dengan ciri yang kalkulatif, bukan moraliti. Oleh karena pengendalian normatif menjadi baik. Menjadi baik, kita mencari jalan untuk menjadi cerdas, mengintilikan normatif itu. Maka kepatuhan yang dituntut oleh organisasi dan idealnya itu dengan moral. Jadi gambarnya seperti itu. Kalau koersif, itu kepatuhan alienatif. Kalau utilitarian itu kalkulatif, berhitung-hitung. Saya ikut atau tidak, rugi atau tidak, dari situ ya kalkulatif, menghitung-hitung. Kalau normatif itu secara moraliti terlibat. Saya pikir itu, kalau kita ingin mengenal proses itu menjadi sebuah organisasi, Mbak Widya. Kalau begitu, apakah betul Pak, ada hubungan yang tidak terpisahkan antara organisasi dan birokrasi? Baik. Mbak Widya, atas pertanyaannya, mahasiswa sekalian dan para pemirsa lainnya, memang kalau kita bicara birokrasi, kita bicara organisasi, bahkan kalau menurut Weber, itu organisasi yang kompleks, yang dalam hal ini menjadi kiri dari masyarakat yang modern. Misalnya skoror, menjelaskan mengapa berkembangnya organisasi, karena memang kehidupannya semakin membutuhkannya, dan tadi juga disebutkan, masyarakat ke depan itu mengenal diferensiasi yang cukup besar. Tadi kita kenal dengan munculnya spesialisasi-spesialisasi dalam kehidupan. Kemudian dari segi organisasi sendiri, itu mengalami skala kegiatan yang besar. Boleh dicontohkan, layanan yang diperlukan oleh masyarakat semakin lama semakin banyak. Sesuaikan dengan kebutuhan. Lebih lagi integrasi juga dijadikan bahan oleh organisasi dalam rangka melayani masyarakat. Kalau dulu birokrasi misalnya untuk raja, kan pengabdian pada raja, tapi sekarang birokrasi adalah untuk melayani publik. Bagaimana pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, itu kan terus terang dikembangkan oleh pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Mulai karenanya, hakikat pemahaman birokrasi adalah sebuah lembaga yang memang diperlukan dalam masyarakat yang semakin berkembang ini agar mampu mengendalikan resurs sumber daya alam manusia diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih efektif dan efisien. Kalau kita gunakan pemahaman sosiologi tentang birokrasi, kita bisa selalu merujuk pertama adalah pada Max Weber, karena beliau yang pertama memberi perhatiannya. Perhatian Max Weber itu lebih kepada bagaimana mengkaji sebenarnya pihak-pihak mana yang baik dijadikan aktor penggerak organisasi. Ini birokrasi. Karena dia tidak dipilih secara politik, tapi ditunjuk karena ada nilai kemampuan dalam mengelola organisasi mencapai tujuannya. Dan oleh karenanya Weber membagi beberapa bentuk tentang birokrasi. Ada yang tradisional, karena ditradisikan organisasinya itu, atau karena ada pimpinan yang mengembangkannya, karena karismatiknya maka dikenal dengan birokrasi karismatik. Tapi dua bentuk ini dapat hilang. Contohnya, kalau birokrasi karismatik, kalau pimpinannya meninggal dunia, jelas birokrasinya tidak akan efektif lagi. Oleh karenanya, Weber menunjuk birokrasi legal rasional, yang basisnya adalah perangkat peraturan, aturan-aturan resmi. Memang dalam pembahasannya Weber tidak mengkaitkan, misalnya dengan hal lain, persoalan lain, birokrasi dan demokratisasi, misalnya. Tapi ini sudah ada yang menuliskan tentang ini. Kemudian, birokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Banyak sekali tulisan-tulisan ini. Namun, dalam kuliah ini, saya pikir pemahaman tentang birokrasi sebagai organisasi menjadi penting saja. Dan kalau Anda berminat, Anda belajar sosiologi lebih lanjut. Dia akan menemukan berbagai bahasan dikaitkan dengan birokrasi. Contohnya saja, pandangannya Aron Marx menganggap birokrasi ini sebagai organisasi eksploitatif sebenarnya. Karena memang pandangan strukturalnya seperti itu. Di mana birokrasi dijadikan lembaga atau kelembagaan, tempatnya adalah kelembagaan yang membuat eksploitasi dari pihak-pihak yang berkuasa terhadap pihak-pihak yang dikuasainya. Itu satu pandangan saja. Sehingga dengan harapan adalah Anda kalau berminat bisa kuliah lebih lanjut. Tetapi dari kesimpulan itu, kita melihat debat-debat tentang birokrasi dalam masyarakat yang semakin maju ini akan menjadi perhatian yang besar. Oleh karena itu, seperti apa birokrasi yang diinginkan? Nah, ini dikaitkan dengan birokrasi dengan peluang mensejahterakan masyarakat. Kalau kita lihat ciri-ciri birokrasi dari Weber, misalnya satu bentuk yang penting, pembagian kerja saja, dan sifatnya ini tertulis. Kemudian ada mengenal hirarkis organisasi yang ketat, kemudian punya orang yang duduk di dalam organisasi jenjang karir. Contohnya, kalau Anda beraniat jadi dosen, Anda harus kuliah, lulus S1, S2, S3, mulai dari asisten, kemudian menjadi asisten ahli, menjadi dosen, dan dosen yang boleh memberikan kuliah. Itu kan ada jenjang karirnya. Kemudian ada pemisahan tegas antara kepentingan organisasi dan pribadi. Dan mendapat gaji, itu satu imbalan dalam organisasi birokrasi ini. Dan semua peraturan tidak pernah buruk. Dengan cara seperti itu kita bisa lihat bahwa birokrasi itu bisa baik, minimal hanya tiga, dia bisa memberi peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat oleh pemerintah dalam hal ini. Kemudian bebas korupsi, dan punya akutubarilis kinerja. Apa yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan, bertanggungguh bagi begini. Oleh karenanya, hasilnya adalah masyarakat dapat layanan yang baik. Layanan yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat tempat. Sehingga ini akan membuat taraf hidup masyarakat akan baik. Katakanlah, membuat layanan membuka akses, birokrasi itu membuka akses terhadap berbagai layanan publik yang baik. Kehidupan masyarakat akan meningkat. Sehingga ini ruang-ruang yang membuka bahwa birokrasi adalah organisasi besar dalam skala kompleks yang punya ruang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang luas. selamat menikmati. 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 yang bisa mencegah terjadi korupsi. Bisa juga dalam arti yang lebih besar itu adalah mahasiswa sebagai masyarakat juga bisa didorong. Inti dari edukasi dan kampanye itu adalah agar tidak mau melakukan korupsi. Jadi edukasi, kampanye, menutup niat untuk kemudian orang-orang melakukan korupsi itu sendiri. Nah, ini strategi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah atau di dalamnya adalah KPK, Komisi Kementerian Korupsi, yang selama ini diterapkan. Nah, juga sebenarnya ada pencegahan lain yang kemudian perlu kita lakukan, yaitu mengoptimalkan peran CSO atau Civil Society Organization, di mana mahasiswa yang simpitas akademika ini didorong untuk masuk dalam gerakan anti-korupsi. Tentunya memang mahasiswa ini perlu diberikan pemahaman mengenai lingkungan lokal dan global, kemudian lingkungan kampus, masyarakat sekitar, terus lingkungan keluarga, terkait dengan fenomena apa yang ada di lapangan, apa yang terjadi di kenyataan, di realitas kenyataan yang terlihat. Untuk dalam rangka apa? Dalam rangka mendorong pencegahan, terjadinya korupsi, kemudian kalau ada hal yang terlihat dilakukan tindakan, dan peran terpenting adalah mahasiswa sebagai masyarakat perlu melakukan peran serta atau berpartisipasi dalam melakukan pemberantasan korupsi. Saya kira ini semua sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Demikian Mbak Widi terkait dengan agenda pencegahan atau pemberantasan korupsi yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih Pak Sofian. Teman-teman mahasiswa, selanjutnya kita akan mencoba mendengar ada nggak sih harapan untuk memperbaiki birokrasi yang terlanjur rusak atau tadi yang tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, saya akan mengundang Pak Muhlas Ansori untuk memberikan beberapa pandangan terhadap kita. Silakan kepada Pak Muhlas. Terima kasih, Hidya. Selalu ada harapan ke depan dari birokrasi yang lama, yang cenderung tidak efisien, lamban, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah menuju tata kelola yang baik, good governance. Sehingga harapannya birokrasi akan menjadi efisien, cepat, akurat, transparan, dan akuntabel. Bahkan, sistemnya sudah dibangun dengan baik. mulai dari perencanaan. Perencanaan menggunakan e-planning. Yang dengan demikian, itu bisa dicermati oleh masyarakat, LSM, maupun semua stakeholder yang terkait dengan hal tersebut. Sehingga transparansi itu menjadi terlihat jelas. Kemudian, adanya e-objecting, penganggaran. Ini yang kawan. Dengan penganggaran yang sudah disusun, secara transparan, harapannya anggaran digunakan dengan tepat, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah juga. Sehingga anggaran negara bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan semua orang bisa melihat kalau ada peruntukan yang aneh. Ini anggaran apa kalau tiba-tiba pembelian alat tulis sampai 10 miliar bisa. Itu bisa diketahui dengan adanya IPAK JT. kemudian di bidang sistem lelang. Kalau dulu lelang itu ada panitianya. Kemudian orang bisa bertemu dengan panitia lelang sehingga mudah terjadinya kolusi di situ. Tapi dengan adanya e-procurement maka sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet sehingga lebih transparan adil dan menciptakan persaingan usaha. Kemudian dalam pelaksanaannya untuk program-program bisa diturunkan ke dalam bentuk e-government satu sistem dan persekerja di lingkungan pemerintah dengan juga memanfaatkan teknologi informasi sehingga masyarakat tahu apa program-program yang dijalankan oleh sebuah kementerian pemerintah daerah kemudian dalam pelaksanaannya misalnya ada smart city sebuah wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kola sehari-hari untuk mempertinggi efisiensi memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesekatan warga misalnya ada mal pelayanan publik ya di Bogor ada mal pelayanan publik yang bisa menampung semua kebutuhan dengan seratus lebih layanan kepentingan dalam satu tempat tersebut kemudian ada juga E Monef sebenarnya itu E Monef itu adalah sebuah sistem monitoring yang merekam semua aktivitas baik di kementerian maupun lembaga sehingga itu secara transparan bisa dilihat mulai dari penggunaan anggaran berapa yang terserap berapa yang tersisa sehingga langsung bisa dilihat dengan E Monef itu nah inilah beberapa contoh bagaimana dengan adanya transformasi birokrasi ada harapan bahwa kedepan birokrasi kita akan lebih efisien lebih cepat dan yang terpenting adalah melayani dan menyejahterakan masyarakat kita bisa lihat beberapa mal pelayanan publik kemudian juga ada smart city misalnya ada di Bokor ada di Surabaya juga smart village di beberapa desa itu sudah membentuk juga pelayanan yang transparan seperti itu kemudian harapannya menuju ke tata kola yang baik dengan melibatkan banyak pihak diantaranya adalah lima pihak pemerintah kemudian warga negara keluarga dan komunitas pihak bisnis atau korporasi juga melibatkan perguruan tinggi sehingga diharapkan bahwa proses penyelenggaran pemerintah melalui birokrasi dapat diselenggarakan dengan lebih baik demikian Widya terima kasih baik terima kasih Pak Muhlas teman-teman mahasiswa sepertinya sudah lengkap semua bahasan garis besar dari bab birokrasi dan pencegahan korupsi telah disampaikan dengan baik oleh para dosen kita sekarang saatnya kita semua kembali ke kelas masing-masing dan berdiskusi lebih lanjut tentang bab ini selamat belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati